When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and will rise up from the dust, oh, here we go, 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 let us heal and grow, you won't be alone, we're unstoppable, don't be afraid to show Latihan soal versus baca materi, aku ngebahasnya mungkin di baca materi dulu kali ya, kalau menurut aku, materi pelajaran kamu tuh zaman sekarang apalagi informasi tuh gampang banget ya, kamu bisa cari materi-materi itu tuh dari berbagai sumber, kalau menurut aku, misalkan nih, kalau di youtube tuh banyak banget tau, kamu bisa dapetin dari bab-bab, bahkan dari bab-bab per bab aja mungkin ada ya, menurut aku ada sih per bab-bab, materi-materi yang kamu gak tau tuh gimana, pasti ada kok yang ngebahas di youtube, atau enggak misalkan kamu dari TO gitu, dari TO juga, misalkan kamu udah ngejeng TO, biasanya setelah itu ada pembahasannya, ya online ya maksudnya ya, biasanya ada pembahasannya tuh, kamu bisa juga tuh jadi sumber materi kamu, atau enggak kadang ada website yang kayak tentang SBMVTN gitu, yang dia ngeluarin materi-materi juga tuh bisa banget, sama, menurut aku juga, jangan cuma ngebaca doang, tapi juga dipahami, dan dilatih juga, maksudnya gimana, kayak, kita mungkin ya, kadang kan kayak kita cuma ngebaca, ada materi gitu, sekedar ngebaca doang, udah sebaca semuanya, tapi kayak kok masih bingung ya, itu berarti, kamu belum paham, berarti cuma baru baca doang nih, baru-baru sampai baca, belum sampai ngebahamin, gitu sih, kalau bisa bener-bener kamu pahamin, konsepnya dengan mateng, jadi kalau misalkan ketemu soal yang berhubungan sama itu, walaupun diubah, ya diubah tipe soalnya, tapi kamu tetap bisa jawab, gitu, terus kalau yang latihan soal, kalau menurut aku, kamu ngelakuin latihan soal tuh, atau ngejeng-jeng soal, itu setelah kamu baca materi, atau memahamin konsep sih, jadi kayak, soalnya kalau kamu misalkan ngebaca, langsung ngejeng soal, gitu, kemungkinan besar kan banyak yang kamu gak tau, atau kamu skip soalnya, terus ngejeng soalnya, kan sayang ya waktunya, yang mending kamu baca-baca dulu materi, atau pahamin konsepnya dulu, baru kamu kerjeng soal, gitu, terus, perbanyak latihan-latihan soal dari berbagai sumber, nah, sumber soal tuh menurut aku banyak banget sih, misalnya dari, di Youtube tuh juga banyak banget, kalau menurut aku tuh udah, cukup lengkap sih, kalau di Youtube, terus dari, TO-TO, bermacam, berbagai macam TO ya, online atau offline mungkin ada juga, terus, dari buku-buku-buku kumpulan soal, terus sama komput aku dari Line Square sih, aku juga rekomenin, buat dari belajar dari Line Square juga, karena, cenderung, soal-soalnya tuh juga bagus juga, yang dikeluarin di sana, atau yang dibahas di sana, gitu, terus, yang ketiga, membahas soal yang telah dikejarkan bersama teman, maksudnya, kalau misalkan, kan kita kadang nemu ya, kita udah ngerjain soal, gitu, terus kayak, kita bingung gitu, ini caranya gimana ya, aku udah nyari-nyari, kok bingung ya, kamu bisa banget tuh ngebahas sama teman kamu, ngebahas sama teman-teman seperti perjuangan kamu ya, maksudnya nih ya, kayak, kadang, kalau misalkan kita kerjain sendiri, atau ngebahas sendiri soal itu, dibanding sama teman-teman tuh, lebih enak kan, jauh lebih enak sama teman-teman, karena kita bisa tuker pikiran, atau mungkin, kita bisa nge-debatin soalnya, kayaknya gak gitu deh caranya, kayak gini-gini deh caranya, gitu sih. Sama yang terakhir, jika ketemu soal yang sangat sulit, jangan skip soalnya, tapi cari tahu bagaimana caranya, hingga dapet jawabannya, ya, maksudnya gini, kalau misalkan kamu lagi ngejain soal, terus kayak, soalnya susah banget, terus kayak, jangan, jangan kamu cuma, kamu oke lah, pas kita ngejain, kamu skip aja, gak apa-apa, tapi setelah lagi ngebahas soal itu, jangan, pas soal itu susah, jangan kayak, aduh susah, yaudahlah, gak usah dibahas lah, biarin aja, jangan gitu, kalau bisa, kamu bener-bener cari banget, cari tahu caranya gimana, terus sampai dapet jawabannya ya, karena, misalkan ambil contoh yang untuk, soal ujian UTBK kemarin deh, ujian UTBK kemarin tuh, yang dinilai tuh berdasar, ada bobot nilainya beda-beda tiap soal, jadi makin, makin banyak orang yang jawab soal itu dengan benar, makin kecil bobot nilainya, dan berlaku sebaliknya juga ya, jadi, menurut aku, kok, kamu ngebahas, kamu bisa ngerti soal yang susah tuh, sangat ngebantu banget, karena bisa jadi kamu ngejawab soal yang susah pas UTBK, terus, kamu bisa dapet bobot nilainya yang gede, gitu sih. Terima kasih.